Terima kasih telah menonton! Hah? Nyokap lo? Nyokap lo tuh hajir banget bisa beliin mobil sebagus gini. Eh, tapi ngomong-ngomong gaji lo berapa. Jangan-jangan gaji lo lebih gede daripada gue ya. Mobil ini kan bensinnya mahal banget. Gue aja yang naik angkot berasa walaupun murah. Apalagi lo bensin mobil kayak gini. Ya kan ayo udah bilang duit bukan masalah buat ayo. Ya kenapa ga percaya sih? Ih, aduh sakit dong. Barbar amat jadi cewek. Ini malah liat ayo nyetir. Kalo kecelakaan gimana? Udah deh Glen lo ga usah tajir depan gue. Ngaku aja ini mobil orang kan? Atau lo nyambi ya kerja jadi supir online? Ya, yuk kenapa ga pernah percaya sama ayo? Orang ada bilang ini mobil ayo. Kalo ga percaya yuk tanya aja tuh main mam. Hih, ngapain tanya nyokap lo? Kenal aja engga? Lagian ya Glen, muka-muka kayak lo tuh muka-muka bokis tau ga? Udah ngaku aja lo tuh, buh, lo tuh ga bisa dipercaya orangnya. Ya, serahlah kalo ga percaya bodo amat. Dari sini pasti kedengeran nih. Permisi pak. Sudah mau pesan pak? Nanti nunggu istri, dah. Baik pak, nanti panggil saya ya pak. Nih, dia sebenernya nunggu siapa sih? Kalo laki-laki yang tadi kayaknya ga mungkin. Mereka kan udah bisa tadi. David, ini apa hubungannya sama perempuan itu ya si David? Pasti tadi kamu shock kan? Karena saya tadi ada di sana. Ga nyangka ya? Karena sekarang saya udah serius dengan omongan saya. Jadi kamu sengaja? Buat memperingatkan saya? Mereka kayaknya musuhan nih. Atau jangan-jangan mereka pacaran. Tapi lagi marahan. Tapi perempuan itu kan perlukan sama laki-laki tua tadi. Aduh, sebenernya ada apa sih ya? Apa cinta segitiga ini? Melihat kamu lagi marah kayak gini aku seneng nih. Mata kamu tuh bagus kalo lagi marah tau. Aku ingetin ya, Devin. Aku tadi ga ngomong bukan karena aku takut. Tapi karena aku mau ngajakin kamu kerja sama bareng aku lagi. Olivia. Saya ga ga mau kerja sama-sama kamu. Kalo kamu ga mau kerja sama-sama aku, ya gapapa. Ga ada yang ngajak kamu juga kok. Tapi aku mengharuskan kamu untuk kerja sama-sama aku. Paham kamu. Duduk kamu. Duduk, Devin. Deketin muka kamu ke saya. Pokoknya aku mau Zara harus keluar dari rumah Kenji. Loh kok malah ngomongin Zara? Apa hubungannya sama anak gua nih? Kamu harus bisa, Devin. Kamu harus bisa bikin Zara terusir dari rumah itu. Aku ga mau tau. Olivia. Dengar saya. Kalo kamu minta bantuan. Cari orang lain. Saya ga akan membantu kamu. Harus, Devin. Karena cuma kamu orang yang paling pas yang bisa hadapin masalah ini. Dan karena aku tau. Zara percaya sama kamu. Jadi akan sangat lebih sakit. Kalo kamu yang yankitin Zara di luar. Aduh, gak kedengeran. Kecil benar suaranya. Mereka pakai rapat-rapat begitu lagi ngomongnya. Jadi susah aku dengeran nyanyi. Aduh. Kacau, kacau. Bapak yang kemarin ikutin saya kan? Bapak sekarang ngapain ikutin saya lagi? Security! Security! Sebentar! Tolong! Tolong! Sebentar! Bapak! Bapak ngapain sih? Devin. Ingat ya. Kamu harus kasih saya update kapan kamu akan bikin rencana. Saya ga main-main. akerita datang kita mampu deel. Kamp dadat! Buong ayat resign. Kami harus selamat! Terima kasih.